Baik, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Pada hari ini, kami dari IM57 Plus sebagai wadah perjuangan mantan pegawai KPK dalam upaya kita memprotes korupsi. Hari ini kami datang ke KPK, baik itu ke gedung C1 maupun gedung merah putih untuk menyelamatkan nasib pemberasan korupsi yang kali ini terjadi kembali konflik internal KPK antara pimpinan KPK dalam hal ini Nulukufon dengan Dewas KPK yang melaporkan Albertinaho. Kami sangat perhatikan di tengah kondisi KPK yang semakin tidak dipercayai masyarakat malah kisruh bukannya melahirkan prestasi dalam pemberantasan korupsi namun yang terjadi adalah malah menimbulkan banyak kontroversi. Itulah maka kami hadir untuk bisa menyuarakan bahwa kita harus menjaga pemberasan korupsi karena kami melihat ada hal krusial terkait dengan konflik antara Nulukufon dan Albertinaho. Pertama, terkait dengan penggunaan data PPATK yang menurut kami sudah clear baik itu disampaikan oleh PPATK maupun yang disampaikan juga oleh Dewan Pengawas KPK. Dan ini sangat penting bagi kita untuk bisa mengungkap kasus penipuan, pemberasan, penggelapan, ataupun korupsi, gratifikasi yang akan oleh pegawai KPK. Kemudian yang kedua, terkait juga dengan adanya gugatan di PT UN, kami sangat putih hati bahwa ada yang ingin membatasi pelanggaran etik KPK hanya satu tahun. Padahal kita tahu bahwa terbongkarnya kasus pungli ataupun juga hal-hal lain terkait dengan apa yang terjadi di interak KPK yang dilakukan oleh pimpinan maupun pegawai KPK itu berdasarkan laporan etik dan bukan setahun-dua tahun tetapi bisa bertahun-tahun dan menurut saya itu tidak menjadi masalah. Dan kami datang, saya didatangi juga dengan ketua IM57, Pak Rasuad, dan juga Bang Novel Baswadan selaku ketua Dewan Penasehat yang akan menyampaikan apa poin-poin kita melaporkan Duru Gufong ke Dewan Pengawas Etik KPK. Silahkan, Pak Kapu. Ya, terima kasih rekan-rekan semua bahwa harus kita ingat berdasarkan Undang-Undang 19-2019 Dewan Pengawas KPK itu adalah satu badan yang tidak terpisahkan oleh di dalam KPK itu sendiri. Jadi, tindakan merupakan yang melaporkan Dewas ini sebenarnya adalah satu persepsi yang salah. Seolah-olah ada dua badan di dalam KPK. Jadi, KPK itu terdiri dari Dewan Pengawas dan mengindahkan, pencegahan, dan semuanya. Dan itu adalah semuanya dalam rata pemberantasan korupsi. Itu yang harus kita ingat semua. Bahwa tidak ada satu bagian pun di KPK yang lebih istimewa dari bagian lainnya. Jadi, jangan kemudian Duru Gufong menganggap bahwa Dewan Pengawas itu tidak memiliki kewenangan, tidak memiliki kapasitas untuk mengumpulkan alat kutu, dan lain-lain. Karena bahkan seorang sikil pun itu ketika ada laporan telah terjadi di tindak-tindakan korupsi, maka dia berhak untuk melaporkan untuk melakukan tindakan pertama, dan lain-lain. Yang kedua, saat terjadi konflik yang seperti disampaikan oleh Bang Yudi ini, antara Dewas, dan pindakan KPK, kami, alumni-alumni KPK, merasa tidak bisa berdiam diri. Tidak terjadi pertarungan antara kejahatan dan kebenaran. Tindakan netral bukan menjadi pilihan. Jadi, kami harus ikut dalam pertarungan ini, dan menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia apa yang harus ditempatkan di tempat yang benar. Ketika Dewas sedang menjalankan tugasnya untuk menegakkan kode etik, menegakkan hukum atas dugaan tentang pidana, pemerasan, dan gratifikasi, maka kami dari YM5 di Institut harus ikut serta. Tidak hanya kami, tapi seluruh rakyat Indonesia harus ikut-tutup serta untuk mendukung proses penegakan hukum pemerasan korupsi. Dan yang ketiga, di maupun kehidupan saya, itu ada ikat buruk dari menurut yang harus kita bongkar. Karena apa? Karena di tengah kesulitan bangsa ini, dan di tengah terkuruknya KPK, itu justru ia bukan mendukung upaya pemerasan korupsi, namun malah sebarunya menghalang-halangi. Itu yang sebagaimana ada di dalam laporan kita semua, menghalang-halangi kinerja pemberantuan korupsi. Karena apa yang dilakukan dewas, itu termasuk tidak boleh dipisah-pisahkan, satu nafas dibaca di dalam Undang-Undang 19-2019, itu adalah upaya pemberantuan korupsi. Jadi, dewas, semua yang ada di seluruh bagian yang ada di KPK, itu adalah satu nafas dalam rangka pemberantuan korupsi. Tidak ada perbedaan-perbedaan, dan tidak ada dibeda-bedakan seolah-olah mewah Sabtu dengan mereka ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.